Di Landang Juventus, Fabio Miriti menjadi sosok yang lumayan ramai diperbincangkan dalam beberapa waktu bekangan. Yang terbaru dia dinobatkan sebagai pemain terbaik alias Man of the Mage Kala, Juventus melawan Spezia. Miriti tidak mencetak gol di laga ini, tapi kontribusinya krusial. Dia membuat assist untuk gol pemungkas Juve yang dicetak Arkadius milik di ujung pertandingan. Lalu mengapa Miriti bisa menjadi perbedaan diri di tengah Juventus musim ini? Kami akan mengulasnya sebagai berikut. Pemain 19 tahun baru saja bermain reguler, Kala Juve bermain imbang 1-1 melawan AS Roma. Dan yang terbaru melawan Spezia, ia sempat membukukan 1 assist untuk gol milik di akhir laga. Kehadirannya bisa menjadi pembeda di lini tengah Juventus. Dengan performa apik yang baru saja ia tunjukkan bersama klub, ada kemungkinan Miriti bisa lebih sering ditampilkan di tim utama. Mengingat, sekuat Juventus saat ini tengah mengalami masalah karena beberapa pemain harus terpapar cedera. Performa sang pemain pun mendapatkan pujian dari Fabio Karsa, yang mengklaim betapa potensialnya performa pemain 19 tahun itu bersama Juventus. Miriti memainkan sepak bola yang hebat. Ia memiliki personal yang baik. Ia membawa bola menjaganya dan menembak. Semuanya terlihat di Juventus, ungkapnya pada Calcio Mercato. Masuk ke Juventus memang berat untuk pemain. Miriti harus membuktikan performanya. Selain kehadiran Predes, saya merasa Allegri punya solusi di lini tengah. Saya senang melihat mereka ada di kondisi itu tambahnya. Fabio Miriti baru menembus kuat senior Juve pada musim lalu. Namun dia berhasil mencadangkan para gelandang yang lebih senior. Seperti Winston Kenny dan Dennis Sakaria dalam pertandingan ini. Ajaibnya, gelandang muda asal Italia ini tampil dengan brilian di lini tengah Juventus. Dan pelatih masih Miliano Allegri pun sangat terpukau dengan cara Miriti bermain. Yang Sakan sudah sangat berpengalaman padahal baru masuk ke tim senior musim lalu. Miriti bermain seperti seorang veteran. Dia sangat tenang. Tahu bagaimana caranya melepaskan diri dari penjagaan dan sentuhan pertamanya selalu mengicar ke depan. Anda tidak akan menemukan banyak pemain yang sepertinya, kata Allegri kepada Das selesai pertandingan kontra Roma. Miriti selalu bermain untuk Juve sejak Serie A dimulai pada musim ini. Namun pada dua pertandingan terdahulu kontra Sassuolo dan Sampdoria, dia selalu diturunkan sebagai pengganti dari bangku cadangan. Fabio Miriti disebut sebagai calon gelandang masa depan untuk Bian Connery dan tim nasi Italia. Ada harapan besar untuknya menjadi pemain bintang. Dan sang gelandang mengaku telah mengalami perkembangan yang luar biasa sejak dipromosikan oleh Massimiliano Allegri ke tim utama di penghujung musim. Sejak saya berlatih secara permanen dengan tim senior, saya telah berkembang jauh. Saya cukup beruntung untuk bermain dalam beberapa laga sebagai starter dan menjadi penggemar yang bertumbuh dari sistem Akademi Juventus. Itu adalah emosi yang sulit dijelaskan untuk membela tim yang ada di hati saya. Kata Miriti dikutip dari Futebol Italia. Kesulitan terbesarnya ada dalam ritme dan intensitas permainan. Allegri memberikan banyak ide untuk saya. Namun demikian Miriti menyadari bahwa dirinya masih harus berkembang lebih jauh bahwa masih banyak yang perlu dipelajari olehnya. Baik dari sisi teknis namun yang terutama adalah fase bertahan yang tentunya masih penuh saya kembangkan, katanya. Menarik untuk menanti penampilan Miriti bersama Juventus di laga selanjutnya bagaimana menurut kalian dengan penampilan Miriti di awal musim ini? Coba utarakan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Like jika anda menyukai video ini. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan berita seputar dunia sepak bola lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.